Intro Salam saudaraku, salam teman-temanku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Berjumpa lagi dengan saya di dalam 5 Minutes Enlightenment Dan kiranya damai sejahtera Kristus terus bersama dengan saudara Di dalam setiap langkah yang saudara lalui setiap hari Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, pernahkah Anda mengurus SKCK? SKCK saudara adalah dokumen yang diperlukan untuk memberikan legitimasi Bahwa orang yang bersangkutan tidak terlibat pada hal-hal yang berbau kriminal Atau tidak pernah terlibat di dalam persoalan hukum Biasanya saudara SKCK diurus oleh orang yang bersangkutan demi kepentingan tertentu Seperti ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa Atau juga ingin menjadi pegawai negeri sipil atau pegawai swasta Yang memerlukan keterangan bahwa orang yang bersangkutan adalah orang yang berkelakuan baik Pada intinya saudara SKCK itu berfungsi untuk legitimasi bahwa orang itu tidak mempunyai persoalan hukum Nah saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan beberapa waktu terakhir ini Saya mengurus dua SKCK Mengurus untuk saya sendiri dan juga untuk istri saya Yang pertama saudara saya urus secara online Dan yang kedua saya urus secara manual Dan menariknya saudara mengurus SKCK di kepolisian sekarang ini sangat gampang dan tidak ribet Yang menarik dari proses yang saya lakukan secara online dan manual Adalah ketika mengisi pertanyaan yang kurang lebih seperti ini saudara Apakah Anda pernah mengalami hukuman pidana? Dan tentunya saudara saya menjawabnya tidak pernah Dan yang kedua ditanyakan tentang apakah Anda pernah terlibat dalam hal-hal kriminal Dan jawabannya tetap sama saudara tidak pernah Jika saudara pernah mengalami kedua hal itu dan menjawabnya pernah Maka saudara harus menguraikannya secara spesifik Kriminal apa yang saudara lakukan dan hukuman seperti apa yang saudara dapatkan Saudara aku ketika mengisi form tersebut terkhusus pada bagian dua pertanyaan tadi Saya membanyangkan ketika berada di hadapan Allah yang mahatau Dan saya ingin mendapatkan SKCK dari Allah Kalau dari kepolisian memberikan SKCK berdasarkan penelitian atas fakta-fakta yang terjadi di lapangan Dan juga catatan-catatan kepolisian Yang artinya kepolisian mengeluarkan SKCK berdasarkan realitas hukum yang berlaku di Indonesia Namun coba bayangkan saudara jika itu terjadi di hadapan Allah Semua tidak ada yang tersembunyi bukan? Bahkan perbuatan kriminal dalam tanda petik saudara Yang dilakukan secara tersembunyi Allah tetap melihatnya Allah tetap mengetahui dengan jelas Artinya saudara berdasarkan kemahasucian dan kemahatauan Allah Saya dan saudara tidak akan pernah mendapatkan catatan yang baik dari Allah Bayangkan saudara ketika saya dan saudara Menginginkan tempat kegiaman yang indah dan baik setelah kehidupan ini Tetapi dengan syarat saudara harus mendapatkan surat keterangan catatan Allah Atau SKCA Kira-kira kita akan mendapatkan atau tidak saudara Tentu kita tidak akan pernah mendapatkannya Tentu saja kita tidak akan pernah mendapatkan tempat di sisi Allah Kenapa saudara? Karena tingkat kriminalitas kita dalam tanda petik Adalah tingkat kriminalitas yang tidak bisa ditoleransi Atau bisa dikatakan kita punya tingkat kriminalitas sangat tinggi Yesaya 64 ayat 6 mengatakan begini saudara Ini adalah kondisi kita Demikian kami sekalian seperti seorang najis Dan segala kesalahan kami seperti kain kotor Artinya saudara Saya dan Anda tidak ada lagi pengharapan untuk bisa masuk ke sana Artinya kita semua punya tempat yang sama Yaitu kegelapan yang mengerikan Betapa mengerikannya kehidupan kita bukan? Tetapi syukur kepada Allah saudara Syukur kepada Tuhan yang penuh dengan keajaiban cinta Dia tidak ingin ciptaannya yang segambar dan serupa dengannya Menjadi putus harapan Menjadi putus asa Dia menginginkan kehidupan buat saya dan saudara Dia menginginkan Anda memiliki pengharapan Maka Yohanes 3 ayat 16 saudara Mengatakan begini kepada kita Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Inilah pengharapan buat saya dan saudara hari ini Inilah kehidupan kepada kita yang tidak sanggup masuk ke dalam kerajaan Allah Allah sendiri berinisiatif memberikan kehidupan kepada saya dan saudara melalui Kristus Dan Kristus Yesus memberikan kehidupan kepada kita melalui pengorbanan Artinya Kristus mencurahkan darahnya dan mati Untuk membersihkan nama Anda dari perbuatan-perbuatan kriminal dalam tanda petik Yang Anda lakukan Baik itu yang diketahui oleh orang maupun yang tidak diketahui Atau yang kita lakukan secara tersembunyi Dan Kristus merelakan diri untuk disiksa Untuk menggantikan status Anda sebagai terdakwa Menjadi orang bebas Pertanyaannya buat saudara adalah Maukah engkau hidup dalam kasihnya yang ajaib itu Dengan percaya sepenuhnya kepada dia yang sudah berkorban buat kita Dan mau menghidupi karya-karya Kristus di dalam hidup kita setiap hari God bless us